Surat Edaran mengenai tindakan tegas penutupan warung atau warung remang di Liku 9 pada saat bulan Ramadhan. Surat Edaran ini langsung diedarkan oleh Satuan Polisi Pambung Praja atau Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah. Surat Edaran atau SA ini dikeluarkan terkait dengan aturan-aturan selama bulan suci Ramadhan. Pada Surat Edaran yang telah diedarkan pihak Satpol PP ini, dituliskan jika semua KP, tempat hiburan, karaoke, termasuk warung remang-remang atau warung yang berada di kawasan Liku 9 kecamatan Tabak Penanjung harus tutup total. Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah, Dr. Handus Supawan, telah menyampaikan dengan tegas surat yang telah diedarkan. Ia juga menyampaikan pihak Satpol PP telah menerbitkan surat edaran yang pastinya harus mematuhi peraturan yang sudah ada di bulan Ramadhan. Aturan yang telah diterbitkan oleh pihak Satpol PP ini mengimbau kepada seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa lebih khusus. Maka dari itu, Satpol PP meminta kepada semua pelaku usaha untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan. Supawan menegaskan, selama bulan puasa, semua tempat hiburan seperti kape, karaoke, warung, harus tutup total selama bulan puasa. Pihaknya meminta, ha-2 bulan puasa, semua jenis tempat hiburan sudah tidak berparasi lagi. Terima kasih.